hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di alian rapid kebumen channel yang membahas tentang keilmuan wafasan breeding atau ternak kelinci khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula Oke pada kesempatan kali ini akan sedikit eh sering-sering ya terkait eh penentu keberhasilan breeding atau penentu keberhasilan budidaya kelinci jadi untuk teman-teman peternak pemula harus bisa memahami satu persatu dari sektor mana penentu apa saja penentu berhasilan di breeding atau di ternak kelinci yang pertama itu selain keinginan dan keseriusan dalam belajar pastinya disertai modal ya teman-teman eh kebanyakan orang eh sudah punya modalnya sudah kuat keinginannya tapi di sisi lain terkait pengamatan terkait eh proses eh istiqamah dalam belajar memahami eh berbagai macam karakter berbagai macam sikap kelinci itu rata-rata tidak sabar seperti itu nah ini hal yang perlu kita pertahankan ataupun hal yang perlu kita istiqamahkan seperti itu teman-teman ya terkadang banyak teman-teman peternak pemula itu sudah bisa breeding sudah bisa ternak cuma di sisi lain kesabaran atau keistikoman dalam mempertahankan dalam pengawasan atau pengamatan kelinci tersebut itu kurang contoh seperti ini teman-teman banyak sekali hal yang terjadi khususnya di kandang peternak pemula itu salah satunya ketika mau transaksi penjualan ataupun ketika mau jual beli contoh ini salah satu contoh ya ini adalah salah satu betina atau klinci produktif yang di kandang ini gitu lah klinci-klinci sudah produktif seperti ini ya sudah nyaman dengan lingkungannya sudah nyaman dengan kandangnya sudah nyaman dengan perawatan yang yang ada di kandang ini itu usahakan jangan dijual teman-teman walaupun dalam eh waktu-waktu ini semisal ya lagi laku lagi banyak yang cari gitu nanti panjendengan itu kerepotan lagi mencetak atau mencari bahan bibitan indukan yang benar-benar bisa produktif di kandang panjendengan karena untuk menciptakan satu indukan saja ya yang benar-benar produktif nyaman dengan perawatan dan kondisi kepanjendengan itu bukan hal-waktu yang singkat dan waktu yang singkat seperti itu teman-teman banyak yang mengandalkan lah nanti beli lagi ini kan saya jual bisa dapat untung ya kalau kita beli lagi indukan yang adaptasinya cepat eh gitu kalau kita beli lagi matematis kan linci baru ya pasti adaptasi baru ya kalau adaptasinya lama ya mungkin kalau secara etung-etungan materi gitu semisal kita jual 400 atau 450 kita bisa dapat harga yang mungkin 375 atau 350 kan kita masih ada spes keuntungan yang ya lumayan bisa dikatakan untuk beli bakannya gitu tapi justru kita mengalami kerugian di waktu teman-teman ya bila mana yang kita beli tersebut ya otomatis kan membutuhkan waktu adaptasi ya belum lagi kalau kelinci yang baru kita beli ya sebagai pengganti indukan sebelumnya itu dalam posisi kurang fit ataupun dalam posisi baru ganti bulu sehingga itu itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama hampir dua bulan gitu coba kalau dihitung dengan bibitan yang sebelumnya kita jual dua bulan itu sudah bisa untuk produksi seperti itu bahkan dua bulan tersebut anak kan sudah bisa untuk kita lepas api gitu kalau di setara etung-etungan pasti rugi kan gitu kita baru dapat untung semisal 100 ribu atau 50 ribu harus nunggu dua bulan agar indukan tersebut bisa produksi atau bisa produktif itu jadi sangat penting terkait manajemen apa ya menahan barang atau tidak menjual indukan-indukan yang produktif yang ada di kandang kita seperti itu bila mana teman-teman tidak bisa manajemen itu nantinya apa ya berkepanjangan kandang-kandangan itu tidak produktif seperti itu produktif-produktif tapi banyak waktu yang disiasakan yang harusnya produktif yang harusnya produksi yang harusnya hamil yang harusnya menyusui yang harusnya melahirkan digunakan untuk proses adaptasi diulang lagi kecuali benar-benar sudah mau mencetak regenerasi yang baru itu dan baiknya untuk proses mencetak regenerasi yang baru itu jangan menjual bibitannya sudah ada gitu ya cetak dulu sudah terbentuk baru dijual atau baru dipotong manajemen seperti itu sehingga tidak menjadi pembangkakan kos saat proses pemberian makan ketika kelinci itu baru adaptasi masih ada kos-kos yang bisa untuk ditutup bila mana masih ada kelinci yang produktif mungkin itu ya informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga informasi ini menjadi wawasan yang bermanfaat dan jangan lupa informasi ini video ini bagikan ke teman-teman peternak pemula yang sifatnya masih belajar masih baru jangan lupa like dan komentarnya ya pastinya komentar yang positif komentar yang membangun silahkan tinggalkan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia kelinci di kolom komentar terima kasih aduk alam abilaita fakultet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati